Hai ini kita lagi panen mangga di rumah almarhum di PD sudah tidak ada Ah ini manganya kuning-kuning pohonnya di atas jadi dah matang-matang wah warnanya cocok kemudian di tempat teman-teman juga lagi musim mangga ya jadi memang mangga ini buah yang gampang didapet panen mangga dulu teman-teman ini mangga mangga apa ini bro itu mangga alpukat ini mangga apa ini mangga beneran bukan mangga boongan mangga naon 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 mangga pokoknya ini mangga lah teman-teman ya ini kita lagi panen mangga di rumah almarhum di PD beliau sudah tidak ada nah ini manganya kuning-kuning pohonnya di atas jadi dah matang-matang wah warnanya cocok mungkin di tempat teman-teman juga lagi musim mangga ya jadi ini memang mangga ini so buah yang gampang didapet oh iya nanti kalau ngambil kurat aslin mau saya ya oke siap jadi jangan lupa teman-teman subscribe channel Becek TV ya jadi untuk channel Becek TV itu membahasnya tentang aquascape, aquarium dan lain sebagainya oh iya Becek Becek kembali lagi teman-teman ini mangga arum manis ya namanya jadi manis banget wah insyaallah ini kalau pahit ya enggak disebut mangga arum manis gitu jadi sekarang rumah almarhum di PD ini beralih fungsi teman-teman dulu Kang Mus sering main kesini halo Kang Mus kemudian Kang Bahar kemudian Kang ayo siapa Kang Bahar kemudian Kang Kang Cecep pokoknya preman pensiun itu dulu sering main disini teman-teman nah sekarang karena beliau nya sudah tidak ada kemudian sekarang istrinya Beliau juga rumahnya sudah pindah ya pindah di bawah kita sambil makan mangga ya wah insyaallah enak banget ya hmm wow manis pol pol manis ya hmm pakai cutter ya eh enak hmm mantep boleh ada ikan teman-teman enak 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 asem enak 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 garam manis enak sesuai dengan namanya ya manis di tempat teman-teman mungkin banyak ya mangga arom manis sekilo berapa itu biasanya beragam gitu ya kalau di Jakarta ini ya lumayan harganya kilo itu bisa sampai Rp15.000 mana kalau ini gratis kilo bisa 10 on ah betul itu kilo itu 10 on deh mau manis tenang tuh mantep dapet yang ini temen-temen mateng ini bener-bener mateng dari pohon ya enggak di perm Oh seolah jatuh Hai beda dengan mangga Indramayu ya ya bonsai 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 baru ini manis juga guys di belakang maksudnya kuku langsung kita apa ya namanya grogoti nih grogoti ya grogoti ya pokoknya itu hai 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 sampai bucunya hai 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 ini masih banyak teman-teman jadi dari panen mangga ini nanti masih bisa di perem ya ini bisa pakai karbit tapi matangnya biasanya enggak semanis dengan matang di pohon oke teman-teman terima kasih ya sudah terus station mengikuti channel mas mt semoga teman-teman dapatkan berkah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan rizkinya umurnya panjang panjang yang barokah Assalamualaikum warahmatullah di rumah Kang Bahar teman-teman Kang Bahar yang main preman pensiun nah ini kita lagi panen mangga yang Kang Bahar almarhum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih